Baru-baru ini masyarakat dihebohkan dengan kabar bahwa tempat pendidikan anak usia dini atau Paut Melati menjadi tempat prostitusi terselubung. Wakil Kepala Sekolah Paut Melati, Ria, membantah tudingan tersebut dan menyebut bahwa kabar yang beredar di media sosial tersebut adalah berita bohong. Dikutip dari wartakotalife.com pada Senin 21 Februari 2022, Ria mengatakan bahwa tudingan sebuah akun di media sosial Twitter yang menyebutkan Paut Melati Kindergarten menjadi lokasi prostitusi terselubung adalah tidak benar alias hoax. Ria lantas menuturkan kegiatan sehari-hari yang dilakukan di Paut Melati. Kegiatan Paut Melati sama seperti sekolah pada umumnya yakni kegiatan belajar-mengajar dari pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tanya itu, Paut Melati juga mengadakan kegiatan Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA di sore hari pukul 14.30 waktu Indonesia Barat sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Lantas ia menegaskan kembali bahwa kegiatan prostitusi terselubung seperti kabar yang beredar di media sosial sama sekali tidak ada. Ia pun menerangkan rumah yang digunakan Paut Melati untuk menjadi tempat belajar bagi anak-anak tersebut milik kepala sekolah yang juga sebagai ketua RT1 RW9, Grogol Petamburan, Jakarta Barat bernama Isma Warni. Seluruh ruangan pada rumah berlantai dua tersebut ditegaskan riah merupakan tempat belajar-mengajar seluruh siswa yang bersekolah pada Paut Melati. Bukan milik umum atau lainnya yang dapat disalahgunakan orang lain. Menurut pantauan wartakotalife.com, Paut Melati berlokasi di Jalan Semeru 2, nomor 64 RT1 RW9, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Paut Melati Kindergarden tersebut berada pada sebuah rumah tingkat dua berwarna hijau dengan nuansa hiasan pagar berwarna merah, biru, hijau, dan oranye. Pada bagian teras Paut itu terlihat beberapa wahana bermain anak-anak seperti ayunan, putaran, hingga perosotan. Selain itu terlihat juga beberapa bangku, meja sekolah, hingga papan tulis yang dapat digunakan untuk siswa-siswi yang bersekolah pada Paut tersebut. Ria menunturkan tempatnya mengajar tersebut hanya bernama Paut Melati tanpa ada tambahan kata lainnya seperti Kindergarden. Nama sekolah yang sudah berdiri sejak 16 tahun lalu itu serupa dengan sertifikat Paut Melati yang diresmikan oleh Dinas Pendidikan Jakarta Barat. yang sangat apa ya, yang merusahkanlah bagi kami gitu kan. Kali dari 2006 berdiri sampai sekarang baru kejadian seperti ini yang mengatakan bahwa buat kami seperti itu. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!